Intro SMK Nurul Azga Cianjur Sabtu 3 Juni 2023 menggelar wisuda perdana dan perpisahan kelas 12 yang diikuti peserta dari 3 program keahlian bisnis, daring dan pemasaran, otomatisasi dan tata kelola perkantoran serta perbankan syariah yang berlangsung di Grand Bay Deal Hotel kita simak liputan selengkapnya Intro Mengakhiri tahun pelajaran 2022-2023 keluarga besar sipitas akademika SMK Nurul Azga Cianjur Sabtu 3 Juni 2023 bertempati Grand Bay Deal Hotel selenggarakan wisuda dan perpisahan kelas 12 mereka yang diwisuda sejumlah 76 siswa dari 3 program keahlian, bisnis, daring dan pemasaran otomatisasi dan tata kelola perkantoran dan perbankan syariah momentum penuh makna di akhir tahun pelajaran ini turut disaksikan oleh orang tua siswa masing-masing sementara itu pihak sekolah pada kesempatan yang sama secara simbolis menyerahkan bantuan beasiswa pool studi untuk 8 siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana Demikian halnya untuk siswa dengan raihan nilai terbaik dari masing-masing program keahlian menerima penghargaan yang diikuti dengan penghargaan untuk sang juara umum hingga penghargaan untuk para ketua program keahlian yang selama ini telah membimbing peserta didik selama 3 tahun Wisuda kali ini SMK Nur Ajika Cianjur angkatan pertama mengusun tema bagaimana generasi milenial ke depan mampu bersaing secara kompetitif di era global dan kami berharap dari 76 lulusan ini mereka semua masuk dalam bursa kerja serta bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melanjutkan sesuai dengan kemampuan dan juga minat makat yang dimiliki siswa Insya Allah 76 siswa dan siswi terbaik yang kami luluskan ini mampu menyumbang generasi masa depan untuk Kebupaten Cianjur dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia di Kebupaten Cianjur demi mewujudkan Cianjur yang manjur mandiri maju religius dan berahlak mulia saya mengucapkan selamat dan sukses kepada anak-anakku semoga kalian menjadi generasi emas di masa yang akan datang juga saya ucapkan terima kasih kepada orang tua wali murid yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di lembaga kami semoga ini menjadi ajang silatur rahmi kita semua dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas ajat hidup manusia dengan pendidikan tentunya dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama belajar di Nurul Azka belum bisa memberikan yang terbaik untuk anak kandung ibu bapak sekalian yang belajar di lembaga kami ketua program keahlian menegaskan bahwa peserta didiknya siap untuk berkompetisi di dunia kerja maupun menjadi seorang wira usaha dengan harapan para alumni bisa memberikan manfaat untuk masyarakat seluas-luasnya saya selaku ibu kepala program jurusan bisnis daring dan pemasaran jumlah siswa saya yaitu 24 siswa dengan melanjutkan hasil dari wawancara saya kepada anak-anak saya bahwa mereka itu kebanyakan ada yang ingin berbisnis sesuai dengan jurusannya kan bisnis daring dan pemasaran dan ada juga yang melanjutkan langsung bekerja dan ada sebagian lagi melanjutkan kejenjang perguruan tinggi negeri harapan dari saya kepada siswa-siswi yang saya didik yaitu jurusan bisnis daring dan pemasaran dimanapun dan pilihan apapun yang kalian pilih semoga selalu sukses baik itu memilih untuk lanjut sekolah kejenjang tinggi ataupun bekerja ataupun berwira usaha ibu akan selalu menyertai dan selalu mendoakan yang terbaik saya kepala program perbankan syariah SMKI Tenurul Azka Alhamdulillah hari ini telah meluluskan siswa 27 siswa perbankan syariah dengan jumlah 3 siswa untuk laki-laki dan 24 siswa untuk perempuan Alhamdulillah lulusan perbankan syariah beberapa siswa sudah terserap di lembaga keuangan kooperasi dan perbankan dan semoga untuk yang lainnya bisa menyusul ada pun ada beberapa siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi swasta ataupun negeri mudah-mudahan untuk kalian sukses selalu doa ibu selalu menyertai kalian alias Siti Rahmal Fauzia dari Kaprog kelas 12 OTKP di jumlah siswa anak OTKP ada 25 siswa 8 siswa perempuan dan 17 siswa laki-laki Alhamdulillah anak kami dari 25 siswa 80 persen mereka melanjutkan kerja kemudian ada yang kuliah dan mesantren melanjutkan untuk mesantren ke jenjang informal selanjutnya nah harapan ibu dimanapun kalian apapun nanti kalian ke depannya akan menjadi apa ibu doakan semoga kalian sukses terus sehat terus dan tidak lupa dengan janji-janji kalian kepada guru-guru kalian pernyataan rasa terima kasih tak terhingga atas peran SMK Nurul Azka selama ini disampaikan baik oleh perwakilan siswa maupun orang tua untuk segenap keluarga besar yayasan maupun sipitas akademika SMK Nurul Azka Cuanjur dari SMK untuk Indonesia dari SMK untuk Indonesia karena saya mewakili seluruh wisudawan dan wisudawati untuk mengucapkan terima kasih yang seterusnya kepada seluruh pihak yang telah membantu kami melewati lima ribu pengirapan sebagai pelajar kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Insanial Azka Kepala Kepala Program Kediruan Staff dan Karyawan serta Bapak Ibu Guru SMK Insanial Azka yang telah memberikan kami berbagai ilmu pengetahuan dan berbagai pembelajaran serta kami ucapkan terima kasih yang seterus-terusnya atas pelayanan, atas ilmu, atas pengalaman yang telah kami dapat selama menjadi sesuatu semoga apa yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami selama ini menjadi amal yang baik yang diterima oleh Allah SWT dan mengucapkan terima kasih terutama kepada yang menghormati Bapak Kepala Sekolah SMK Insanial Azka yang selama ini memberikan pembinaan secara maksimal kepada anak-anak kami juga kepada Bapak dan Ibu Guru yang selama ini bimbingan pelajaran dan pemberikan pelajaran dari pembinaan kepada anak-anak kami kami mengaturkan banyak terima kasih dan sangat jalan juga kami tidak lupa mohon maafin sebesar-besarnya apabila selama mengikuti pembinaan anak-anak kami mengikuti pelajaran atau banyak yang tidak berkenaan di hati Bapak dan ikuti sekalian selamat kepada para wisudawan perjuangan belum berakhir gapailah cita-cita sebagaimana harapan dan doa yang dipanjatkan oleh orang tua kalian Iman Sulaiman untuk kabar Janjur TV Pertensi yang konggul merata berwawasan tinggi berbudi mulia biar belajar selalu berusaha SMK bisa Rahi prestasi ukir masa depan menerjang jaman menyesok pembinaan siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia